Gubernur Jambi Al-Haris turun langsung membersihkan saluran air di RT9, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Telanaipura, Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris mengatakan, tahun ini pemerintah Provinsi Jambi mendapat hibah dari pemerintah Jepang sebesar 173 miliar rupiah, di mana dana ini hanya mampu menangani wilayah banjir di Sungai Asam. Gubernur Jambi Al-Haris ikut melakukan bersih-bersih drainase yang berlokasi di RT9, Kelurahan Simpang 4 Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, pada selasa 15 Agustus 2023. Terlihat Gubernur Al-Haris didampingi Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi dan Kepala BWS Sumatera 6 Jambi, OPD terkait dan warga sekitar, dengan semangat bergotong royong membersihkan drainase yang menjadi penyebab langganan banjir di Kota Jambi. Kegiatan ini merupakan kerja nyata terkait dengan pengendalian banjir di Kota Jambi yang cukup banyak titik banjirnya, di mana ketika turun hujan akan mengalami musibah kebanjiran. Untuk itu, pemerintah tidak akan membiarkan warga setempat mengalami musibah banjir. Al-Haris menjelaskan bahwa Kota Jambi memiliki 4 titik daerah yang rawan banjir, paling terbesar yaitu Sungai Asam, Sungai Tembeku, Danau Teluk, dan Danau Sipin. Di Danau Sipin ada 3 daerah rawan banjir, yaitu Sungai Putri, Sungai Kambang, dan Sungai Kenali. Al-Haris mengungkapkan, tahun ini Pemprov Jambi akan mendapatkan hibah dari pemerintah Jepang sebesar Rp173 miliar. Dana ini hanya mampu menangani wilayah banjir di Sungai Asam, dan wilayah ini dipilih karena wilayah yang paling rawan banjir. Pemprov Jambi butuh dana sekitar Rp300 miliar lagi untuk mengatasi masalah banjir di Kota Jambi. Apabila 2023 ini kita dapat hibah dari pemerintah tempat, dan ada Rp133 miliar, tapi itu hanya mampu menangani banjir di Sungai Asam. Sisanya masih ada kurang Rp100 miliar lagi. Ini kita akan dudukkan bersama-sama, nanti di mana nanti porsi pemerintah Kota Jambi, di mana nanti porsi Pemprov, dan di mana porsi malai sungai. Sehingga nanti sungguhnya bisa ditangani dengan baik, secara terintegrasi penanganannya. Tidak bisa support-support saja, artinya ketiga-ketiga ini harus saling berkontasi dengan baik, sehingga terpadu secara masif kita ditangani bersama-sama. Insya Allah, kita berharap banjir di Kota Jambi ini bisa clear, selesai dengan cepat. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.